Inilah daftar 60 mobil bekas harga 120 jutaan Untuk referensi mobil bekas dan harga mobil bekas Anda bisa mengunjungi di www.oll.co.id Daftar 60 mobil bekas harga 120 jutaan Yang pertama di brand Toyota Yang bisa kita rekomendasikan harga mobil bekas 120 jutaan Ditempat oleh Toyota Harrier tahun 2006 Model seperti ini ya Ini SUV premium Memang dulunya mahal ya Sekarang juga masih diproduksi Kalau barunya sekarang sekitar 1,2 miliaran ya Yang model harrier terbaru Nah ini yang lama model seperti ini Cukup lumayan masih keren sih Masih gagah Masih enjamani Nah cocok bagi Anda yang ingin tampil beda Dengan kenyamanan yang lebih tentunya Anda bisa membeli Toyota Harrier tahun 2006 ini Modelnya seperti ini ya Ini mobil premium Mungkin spare partnya juga agak sulit ya Biasanya kalau lama Kalau mobil-mobil mewah ini jualnya juga agak sulit Pajaknya mahal Sper partnya juga agak sulit biasanya gitu Dan harga jualnya lumayan agak turun drastis Biasanya kalau mobil mewah Pajaknya kurang lebih 6,5 jutaan ya Yang tahun 2006 ini Tergantung sesinya juga ya Yang termurah 6,5 jutaan Bengan bermesin Pilihannya ada 3 buah mesin 3 buah mesin 2,4 liter bensin 3 liter bensin Dan 3,5 liter bensin Jadi pajaknya lebih mahal Jika CC-nya lebih besar Interiornya seperti ini ya Sungguh elegan Ada sunroof Tojoknya kulit Dan lain sebagainya ya Yang pasti nyaman Aman Dan safety-nya Lumayan bagus Kalau mobil mewah Seperti itulah Luar baris bangku ya Bagasinya masih lapang yang belakang Yang kedua Harga 120 jutaan Dari brand Toyota Yang bisa kita rekomendasikan Ditempatkan oleh Toyota Camry tahun 2010 Modelnya seperti ini ya Sedan premium dari Toyota ini Lumayan upper class Lumayan elegan Lumayan nyaman tentunya Jadi kalau mobil mewah Sudah dipastikan nyaman Aman dan safety-nya bagus Cuma ya Bensinnya agak boros ya Karena rata-rata Mobil mewah itu Mesinnya besar Terus juga Transmisinya Otomatis Jadi lumayan agak boros Juga apalagi Bodinya besar Jadi lumayan Membutuhkan Bahan bakar yang agak banyak Biasanya juga Sperpatnya agak mahal Dan agak sulit ya Kalau apalagi Sudah lama Nah seperti itulah Jadi Anda harus pertimbangkan Jika ingin membeli Mobil-mobil mewah Seperti itulah Harga jualnya juga Agak lumayan jatuh Sebenarnya Pajaknya kurang lebih 5,7 jutaan Yang tahun 2010 Camry Seperti ini Modelnya Dengan bermesin Dengan bermesin 2,4 liter bensin Lumayan Bertenaga ya Walaupun Saya yakin Agak borosan sedikit ya Tapi Sepanding dengan tenaga Yang dihasilkan Interonya Seperti ini Masih lumayan Elegan Nyaman Tentunya Bisa Anda Andalkan Sebagai Mobil keseharian Anda Seperti itulah Jauhnya kulit Bagasinya juga Masih lumayan Besar ya Kalau sedan Selanjutnya Di urutan ketiga Dari brand Toyota Harga Mobil bekas 120 jutaan Ditempati oleh Toyota Altis Tahun 2011 Modelnya Seperti ini ya Lumayan Sangat keren Masih Jamani Elegan Dan sporty Tentunya Toyota Altis Tahun 2011 Ini Seperti inilah Jadi Bisa Anda Andalkan Sebagai Mobil keluarga Anda Lumayan Setengah mewah Ya Kalau saya bilang Ya Enggak mewah Mewah amat Tapi Enggak Mobil sedan Biasa Tapi Semi Premium Seperti itulah Toyota Altis Jadi Masih Elegan Masih Jamani Tidak terkesan Mobil kuno Saya yakin Kenyamanan Keamanan Dan Safety Sangat Lumayan Jika Membeli Toyota Altis Ini Bodinya Juga Lumayan Besar Sebenarnya Seperti itulah Tanpa Anda Modifikasi Sudah Keren Mobil Sedan Altis Ini Mobil Ini Pajaknya Kurang Lebih 4,4 Jutaan Yang Tahun 2011 Ini Jadi Masih Lumayan Hitungannya Yang Gak Terlalu Mahal Gak Terlalu Mahal Mesin 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 Ada 2 Pilihan Mesin Yaitu 1,8 Liter Benzin Dan 2 Liter Benzin Mesin Mesin Seperti Ini Ya Sangat Bertenaga Interior Nya Pun Keren Masih Elegan Dijamin Nyaman Aman Dan Safety Bagus Seperti Itulah Jadi Tidak Usah Diragukan Lagi Masalah Ketangguhan Dari Kendaraan Ini Selanjutnya Di Urutan Keempat Mobil Bekas Dari Brand Toyota Harga 120 Jutaan Ditempati oleh Toyota Innova Tahun 2011 Modelnya Seperti Ini Ada Facelift Dari Generasi Pertama Facelift Seperti Anda Yang Anggota Keluarganya Besar Apalagi Untuk Mobil Perusahaan Untuk Mobil Keluarga Untuk Usaha Juga Cocok Ya Karena Bisa Mengangkut Banyak Muatan Power Pernya Juga Besar Cocok Untuk Di Segala Medan Tentunya Pajak Kurang Lebih 2,8 Jutaan Yang Bensin 2000 Liter Ada Pilihan Lain Mestinya Kan 2 Liter Atau 2000 CC Dan 2,5 Liter Diesel Tapi Yang Harga 120 Jutaan Yang Mesin Bensin 2 Liter Atau 2000 CC Ya Seperti Tulah Internya Seperti Ini Lapang Masih Elekan Nyaman Tentunya Karena Geruntungnya Tinggi Pier Skok Nya Juga Besar Internya Juga Lumayan Bagus Lumayan Lapang Jadi Bisa Diandalkan Sedangkan Yang Menempoti Urutan Kelima Harga Mobil Bekas Dari Brand Toyota Yang Harganya 120 Jutaan Ditempat Oleh Toyota Rush Tahun 2013 Modelnya Seperti Ini SUV Yang Lumayan Gekar Ganteng Elegan Cocok Untuk Segala Medan Dengan Ring Ring 16 Bannya 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 Di Belakang Ada Konden Selera Juga Tapi Model Saat Ini SUV Sudah Tidak Ada Konden Sebenarnya Tapi Gak Apa Masih Keren Ini Terdiri Dari Tiga Baris Jadi Lumayan Mengangkut Banyak Penumpang Sebenarnya Dengan Bermesin 1500cc Ini Kembaran Dari Daya Suterios Hampir Sama Mesin Exterior Interior Hampir Sama Cuma Beda Kelengkapan Beda Harga Pajak Kurang Lebih 2,6 Jutaan Mesin Lumayan Tangguh Irit Handal Dan Bertenaga 1500cc Pajak Pun Lumayan Tidak Begitu Mahal Sedeng Sedeng Seperti Ini Exterior Depan Belakang Mesin Seperti Ini Dalam Mirip Toyota Veloz Yang 1500cc Interior Seperti Ini Sedeng Sedeng Tidak Terlalu Mewah Sederhana Juga Sebenarnya Kelapangan Juga Sedeng Sedeng Masih Besaran Toyota Innova Tentunya Dalam Seperti Ini Buka Pintu Belakang Kesamping Bukan Ke Atas Karena Ada Bar Yang Lumayan Berat Sebenarnya Selanjutnya Yang Menempati Urutan Ke 6 Mobil Bekas Dari Brand Toyota Harga 120 Juta An Ditempati Toyota Advanza 2014 Model Seperti Ini Kembaran Juga Dengan Daya Susenia Bermesin 1,3 Liter Atau 1300 CC Lumayan Irit Handel Dan Bertenaga Di Pasaran Juga Banyak Jadi Anda Sangat Mudah Menemukan Toyota Advanza Didekat Anda Tapi Cuma Anda Harus Hati Hati Karena Banyaknya Mobil Ini Di Pasaran Jangan Sampai Anda Terkena Mobil Bekas Rental Taksi Online Armada Perusahaan Mobil Travel Mobil Perusahaan Mobil Dan Sebagainya Yang Mana Mobil Itu Mobil Capek Mobil Bermasalah Dan Mobil Rentan Rusak Tentunya Jadi Anda Harus Paswadan Dan Berhati Hati Walaupun Di Pasaran Jangan Hanya Tergiur Harga Murah Tapi Barangnya Kurang Bagus Pajaknya Kurang Lebih 2,3 Jutaan Yang Tahun 2014 Ini Mesin 1,3 Liter Bensin Sper Pak Lumayan Banyak Di Pasaran Karena Ini Terjual Sangat Banyak Juga Termasuk Best Seller Dari Penjualan Mobil Di Indonesia Dalam Seperti Ini Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Kecil Lumayan Sedeng Dimensi Dari Toyota Advanza Ini Ring Nya Maka Ring 15 3 Baris Bangku Selanjutnya Yang Menemati Urutan 7 Harga Mobil Bekas Sekitar 120 Jutaan Diterpati Oleh Toyota Vios Tahun 2014 Model Seperti Ini Lumayan Gagah Lumayan Elegan Cocok Untuk Anda Yang Keluarganya Tidak Begitu Banyak Apalagi Untuk Anda Yang Ke Bisnis Jadi Bisa Memakai Toyota Vios Tapi Hati Hati Juga Model Toyota Vios Ini Mobil Paling Banyak Dipakai Oleh Armada Perusahaan Daksi Jadi Jangan Sampai Anda Kena Mobil Bekas Tapi Masalah Sepertat Lumayan Terjangkau Dan Lumayan Banyak Di Pasaran Karena Juga Banyak Juga Bios Dipakai Utamanya Untuk Armada Taksi Jadi Masalah Sepertat Tidak Usah Diragukan Lagi Apalagi Bengkel Toyota Juga Banyak Di Resepah Di Seluruh Indonesia Jadi Masalah Ketersediaan Sepertat Dan Bengkel Sudah Tidak Usah Diragukan Lagi Apalagi Ini Brand Toyota Harga Jual Jual Pun Lumayan Masih Stabil Jadi Masih Bagus Jika Anda Kelak Mau Dijual Lagi Lumayan Nyaman Juga Kendaraannya Irit Bahan Bakar Dengan Bermesin 1,5 Liter Bensin Pajaknya Kurang Lebih 2,7 Jutaan Masih Elegan Masih Injam Money Tentunya Bios Tahun 2014 Mesinnya Seperti Ini 1,5 Liter Bensin Interior Lumayan Sangat Keren Elegan Injam Modern Tidak Terkesan Mobil Jadul Lumayan Lapang Dan Mewah Selanjutnya Diurutan Kedelapan Mobil Bekas Sekitar Harga 220 Jutaan Dari Brand Toyota Ditempati Oleh Toyota Calya Keluaran Tahun 2019 Menurutnya Seperti Ini Tiga Bangku Lumayan Banyak Mengangkut Penumpang Enaknya Juga Gerom Tiring Rendah Jadi Memudahkan Bagi Anak Atau Ibu Ibu Yang Keluar Masuk Handling Porsoning Ada Di Dashboard Sehingga Memudahkan Pergerakan Porsoning Karena Dekat Pajaknya Sangat Terjangkau 1,8 Jutaan Bermesin 1,2 Liter Bensin Irit Handle Pertanaga Pajaknya Juga Lumayan Murah Ini Di Pasaran Juga Lumayan Banyak Tapi Hati Hati Jangan Sampai Anda Terkena Bekas Mobil Rental Mobil Armada Perusahaan Apalagi Yang Sering Dipakai Taksi Online Grab Itu Pake Paling Banyak Kalia Segre Jadi Jangan Tergiur Harga Murah Nanti Anda Yang Kecewa Sendiri Harus Hati Hati Selanjutnya Yang Menempati Urutan Kesembilan Dari Brand Toyota Yang Harganya 120 Jutaan Ditempati Oleh Toyota Yaris Keluaran Tahun 2013 Model Seperti Ini Yaris Generasi Pertama Ini Generasi Terakhir Sebelum Diadakan New Yaris Yang Sampai Model Saat Ini Tapi Juga Lumayan Laris Mobil Ini Saingan Ketat Dengan Honda Jazz Dan Suzuki SX4 Dan Suzuki Shift Ini Juga Lumayan Laris Dari Brand Toyota City Car Ini Cocok Bagi Anda Yang Anggota Keluarganya Belum Banyak Mobilitas Tidak Hanya Di Kota Kota Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Apalagi Gang Speed Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Dijamin Handal Irit Bertenaga Seperti Itulah Apalagi Ibu Ibu Mahasiswa Mahasiswi Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Pajaknya Kurang Lebih 2,6 Jutaan Bermesin 1,5 Liter Bermesin Jadi Sper Sper Masih Banyak Di Pasaran Dan Bengkel Toyota Ada Dimana Mana Jadi Masalah Perawatan Berkala Lebih Aman Dan Bisa Dihandalkan Tentunya Dan Bisa Dipastikan Di Pasaran Mobil Yaris Ini Lumayan Banyak Jadi Anda Mungkin Lebih Mudah Mendapatkan Toyota Yaris Disini Ditempat Terdekat Di Kota Anda Dan Selanjutnya Yang Menempatkan Urutan Ke Sepuluh Dari Brand Toyota Yang Berharga 120 Jutaan Ditempatkan Oleh Toyota Etheos Keluaran Tahun 2016 Modelnya Seperti Ini Sebenarnya Di Kota Kota Besar Seperti Jakarta Ada Yang Bentuk Sedan Sedan Etheos Tapi Dipergunakan Untuk Taksi Kalau Yang Dijual Secara Umum Sepertinya Yang Bentuk Hatchback Seperti Ini Lumayan Besar Sebenarnya Dimensinya Dibandingkan Toyota Agia Jadi Lumayan Dimensi Lumayan Besar Jadi Lumayan Anteng Tentunya Pajaknya Kurang lebih 2 jutaan Eksternya Pun Lumayan Keren Sebenarnya Tidak Terlalu Jatuh Jatuh Amat Interinya Pun Juga Bagus Jadi Masih Lumayan Eregan Tidak Jaman Tidak Jatuh Dan Tetap Masih Jamani Dalam Mesin Seperti Ini Masih Elegan Masih Mewah Modern Jadi Tidak Malu Malu Cocok Bagi Anda Yang Ada Di Kota Kota Sebagai City Car Apalagi Anda Masih Pujangan Mahasiswa Mahasiswa Ataupun Ibu Ibu Yang Sering Berbelanja Dan Menjemput Anaknya Sekolah Cocok Menggunakan Kendaraan Seperti Ini Selanjutnya Diurutan Kesebelah Dari Brand Toyota Yang Menempati Harga Sekitar 120 Jutaan Ditempati Oleh Toyota Agia Tahun 2019 Modennya Seperti Ini Kembaran Dari Daihatsu Aila Satu Perusahaan Sama Persis Cuma Beda Variasi Modifikasi Dan Kelengkapan Saja Toyota Agia Seperti Ini Lebih Kecil Lagi Jadi Itungannya Mobil Toyota Paling Kecil Ini Mirip Dengan Toyota Calya Cuma Versi Lebih Kecil Dan Lebih Pendek Tentunya Dan Harganya Lebih Terjangkot Tapi Hampir Sama Sebenarnya Harganya Dan Pajak Dengan Toyota Calya Ini Juga Lumayan Laris Penjualannya Di Bawah Toyota Calya Jadi Masih Tetap Diproduksi Yang Toyota Agia Harga Jualnya Kembali Lumayan Stabil Yang Ben Toyota Apalagi Yang Toyota Agia Ini Karena Harganya Murah Meriah Pajaknya Kurang lebih 1,8 Jutaan Yang Tahun 2019 Ini Masih 1,2 Liter Liter Pingsin Dijamin Irid Handel Dan Pernaga Super Banyak Di Pasaran Dan Bengkelnya Pun Banyak Di Pasaran Jadi Jangan Khawatir Masalah Perbaikan Dan Keseharian Irid BPM Dalamnya Simple Sebenarnya Gak Banyak Variasi Simple Sederhana Karena Mobil RC Gizia Yang Penting Harganya Murah Dan Tetap Agak Nyaman Tentunya Selanjutnya Di Brand Honda Yang Menapati Urutan Pertama Harga 120 Jutaan Ditempat Oleh Honda Odyssey Tahun 2006 Mobil Premium Ini Memang Di Import Langsung Dari Jepang Jadi CPU Kompletif Bell Up Jadi Mobilnya Keren Besar Panjang Mirip Limousin Jadi Tiga Bangku Tapi Lumayan Lebar Dan Lapang Jadi Terkesan Mobil Mewah Sebenarnya Jadi Jika Anda Ingin Tampil Beda Bisa Membeli Honda Odyssey Dijamin Jarang Yang Punya Ya Karena Dulu Memang Barunya Mahal Ya Saat Ini Pun Masih Diproduksi Onda Odyssey Jadi Masih Tetap Laku Cuma Ya Agak Jarang Ya Karena Yang Beli Karena Termasuk Mobil Mewah Jadi Hanya Orang Orang Tentu Yang Membeli Kendaraan Ini Disamping Harga Barunya Mahal Seberbat Mahal Pajak Mahal Konsumsi Bahan Bagannya Pun Juga Boros Karena Mesin Besar Dan Biasanya Transmisinya Metik Pajak Kurang Lebih 5,3 Juta Yang Yang Tahun 2006 Ini Mesinnya 2,4 Liter Bensin Lumayan Besar Mesinnya Tapi Cukup Bertenaga Dapat Dihandalkan Untuk Segala Medan Tentunya Kendaraannya Karena Koronnya Lumayan Besar Interiornya Lumayan Mewah Dan Lengkap Masalah Kenyamanan Tidak Usah Diragukan Lagi Kenyamanan Keamanan Dan Safety Sudah Usah Diragukan Lagi Ini Karena Mobil Mewah Premium Jadi Di atas Mobil Rata-rata Yang Ada Di Indonesia Selanjutnya Dari Brand Honda Yang Menempati Urutan Kedua Harga Mobil Bekas Sekitar 120 Juta An Ditempati Oleh Honda CR Fit Keluaran Tahun 2010 Seperti Ini Generasi Ketiga Dari Generasi CR V Honda CR V Ini Lumayan Keren Bisa Untuk Segala Medan Ya Karena Mesin Besar Dan Keren Tenggi Banyak Besar Power Besar Jadi Cocok Untuk Melipas Segala Medan Jadi Bagi Anda Yang Sering Melewati Medan Medan Terjal Bisa Menggunakan Kendaraan Ini Dijamin Tetap Aman Nyaman Dan Sesuai Harapan Kita Tentunya Pajaknya Agak Mahal 4,2 Jutaan Karena Itu Mobil Semi Premium Honda CR V Ini Extero Seperti Ini Mesin Ada 2 Pilihan Mesin 2 Liter Bensin Dan 2,4 Liter Bensin Seperti Ini Tapi Yang Paling Laris 2 Liter Bensin Kemungkinan Konsumen Lebih Mencari Irit Atau Hemat Dashboard Seperti Ini Lumayan Keren Memudahkan Handling Jadi Dashboard Memudahkan Pergerakan Juga Sayangnya Cuma Dua Baris Jadi Penumpangnya Tidak Banyak Yang Paling Belakang Karena Tidak Ada Bampunya Jadi Bakasinya Lumayan Luas Selanjutnya Yang Menempat Ururan Ketiga Dari Brand Honda Harga Mobil Bekas Sekitar 120 Jutaan Ditempat Honda Accord Keluaran Tahun 2009 Modul Modul Seperti Ini Lumayan Gagak Lumayan Berotot Jadi Tidak Usah Diragukan Masalah Power Kekencangannya Mobil Honda Accord Ini Di pasaran Jumlahnya Sedang Sedang Terlalu Banyak Juga Tapi Jika Anda Mencari Di Kota Anda Saya Yakin Juga Ada Kadang Lumayan Juga Kadang Masih Berseliuran Di Beberapa Kota Honda Accord Ini Honda Lumayan Seperti Bebat Masih Banyak Terus Juga Bengkelnya Juga Lumayan Banyak Tersebar Di Beberapa Kota Pajak Masih Lumayan Mahal Ya Karena Lumayan Premium Sebenarnya Yang Honda Accord Ini Sekitar 5 Jutaan Cukup Bertenaga Handal Ya Yang Mungkin Agak Borusan Sedikit Tapi Sesuai Dengan Tenaganya Karena Juga Bodinya Besar Interil Pun Lumayan Lengkap Lumayan Model Lumayan Mewah Jadi Masalah Keamanan Kenyamanan Dan Safety Sudah Sudah Tidak Usah Diragukan Lagi Kalau Mobil Mewah Seperti Ini Cuma Nanti Seberbat Nah Mahal Pajak Nah Mahal Dan Konsum Bep Agak Boros Sedikit Selanjutnya Yang Menempati Urutan Keempat Dari Brand Honda Ditempati Oleh Honda City Tahun Keluaran Tahun 2008 Modelnya Seperti Ini Ya Kurang Garang Tapi Tidak Apalah Sesuai Selera Seperti Inilah Kendaraannya Tadi Sisi Depan Samping Dan Belakang Honda Civic Ini Tahun 2008 Di Pasaran Punya Sedeng Sedeng Juga Ya Kayak Honda Accord Tadi Tidak Terlalu Banyak Juga Yang Paling Banyak Honda City Karena Harganya Lebih Terjangkau Kalau Honda Civic Dan Accord Ini Sudah Kelasnya Premium Ke Atas Jadi Indonesia Lumayan Banyakan Menangah Kebawah Jadi Kalau Mobil Mewah Apalagi Sedeng Kurang Diminatif Jadi Di Pasaran Kurang Banyak Juga Pajak Kurang Lebih 3,3 Jutaan Bermesin 1,8 Liter Dan Pilihan Lain Adalah 2,0 Liter Bensin Lumayan Handal Bertenaga Tentunya Larinya Kencang Bensin Sedeng Sedeng Ini Interenya Lumayan Mewah Modern Dicamin Nyaman Aman Dan Kecitaan Ditempatkan Oleh Honda City Keluaran Tahun 2013 Model Seperti Ini Lumayan Bagus Sebenarnya Lumayan Modern Lumayan Futuristik Ini Juga Lumayan Banyak Di Pasaran Karena Harganya Lebih Terjangkau Daripada Honda Civic Dan Honda Accord Jadi Bisa Diandalkan Bagi Anda Yang Tinggal Di Kota Kota Ataupun Anda Yang Mahasiswa Mahasiswi Pe Bisnis Ibu Ibu Yang Mana Anggota Keluarganya Gak Begitu Banyak Apalagi Sudah Punya Mobil Yang Besar Atau Bisa Membeli Mobil Kedua Seperti Mobil City Car Ataupun Sedan Seperti Ini Pajaknya Kurang Lebih 3,9 Juta Yang Tahun 2013 Ini Banyakan Juga Di Pasaran Masih Mulus Masih Kincong Kincong Ya Karena Hanya Dipakai Untuk Jalan Jalan Ajar Tata Enggak Untuk Angkut Barang Jadi Masih Mulus Mulus Mesin 1,5 L Bensin Irid Handal Dan Bernaga Seperti Banyak Masih Banyak Di Pasaran Bengkel Respin Juga Banyak Jadi Anda Tidak Usah Ragu Jika Ingin Mencerveh Ataupun Mengganti Seperti Dari Kendaraan Honda City Ini Dan Selanjutnya Yang Menempati Uturan Keenam Dari Brand Honda Dengan Harga 120 Juta An Ditempati Oleh Honda Honda Jazz Tahun 2012 Model Seperti Ini Ya Lumayan Keren Termasuk Dulu Bestseller Ya Sebelum Ada Honda Brio Honda Jazz Ini Penjualannya Lumayan Sangat Banyak Setelah Ada Honda Brio Honda Brio Yang Menempati Urutan Teratas Dan Honda Jazz Semakin Hari Semakin Kurang Laku Seperti Itulah Pajak Kurang Lebih 2,9 Juta An Permesin 1,5 Liter Bensin Irid Handal Dan Bernaga Anda Pun Mencari Kendaraan Ini Lumayan Mudah Di Pasaran Karena Dulunya Juga Bestseller Ya Sebelum Ada Honda Brio Honda Jazz Ini Menempati Urutan Pertama Citycar Seperti Itulah Dan Lemah Sangat Elegan Modern Nyaman Amang Dan Larinya Sangat Kencang Sepertinya Saya Diantarkan Untuk Kebutuhan Kita Sehari Hari Dan Selanjutnya Yang Menempati Urutan Ketujuh Dari Brand Honda Harga Mobil Bekas Sekarang Kita 120 Juta Ditempati Oleh Honda Freed Keluaran Tahun 2013 Modelnya Seperti Ini Cocok Untuk MPV Keluarga Kita Tiga Baris Penumpang Bukanya Pintunya Sliding Kadang Bisa Buka Sendiri Secara Otomatis Jadi Terkesan Lebih Mewah Bermesin 1,5 Liter Bensin Irid Handal Dan Bertenaga Cuma Sayangnya Mobil Ini Sudah Tidak Diproduksi Lagi Mungkin Peminatnya Agak Jarang Karena Harganya Juga Lumayan Mahal 250 Jutaan Keatas Dulunya Jadi Di atas Harga Honda Jazz Pajaknya Kurang Lebih 2,4 Jutaan Yang Tahun 2013 Ini Di Pasaran Pun Lumayan Banyak Sebenarnya Honda Freed Ini Dan Kondisinya Masih Lumayan Bagus Bagus Di Pasaran Masih Mulus Terawat Enak Karena Mobil Seperti Ini Jarang Dipakai Armada Perusahaan Armada Taksi Armada Rental Jarang Menggunakan Mobil Ini Jadi Dicamin Mobil Pribadi Pemakaian Pribadi Lebih Terawat Beda Dengan MPV Lain Yang Sering Dipakai Armada Perusahaan Travel Taksi Online Banyak Kerusakan Sana Sini Jadi Anda Harus Hati Hati Jika Milih Mobil Seperti Itu Selanjutnya Di Brand Honda Yang Menempat Kedelapan Harga Mobil Bekas Sekitar 120 Juta Ditempat Oleh Honda Mobil Tahun 2015 Model Seperti Ini MPV Dari Honda Yang Lumayan Naris Tapi Sebagian Juga Ada Yang Dipakai Taksi Juga Honda Mobil Jadi Hati Hati Jangan Terkoda Harga Murah Nanti Ternyata Bekas Mobil Taksi Taksi Armada Taksi Taksi Online Travel Dan Juga Armada Perusahaan Jadi Anda Harus Hati Hati Jika Menemukan Mobil Kewarganya Lebih Miring Tahunnya Mudah Jadi Jangan Jangan Itu Bekas Armada Taksi Taksi Online Travel Ataupun Armada Perusahaan Jadi Anda Harus Berhati Hati Di Pasaran Masih Lumayan Banyak Kendaraan Ini Masih Mulus Mulus Dan Sampai Sekarang Masih Tetap Diproduksi Dan Bentuknya Pun Hampir Kurang Lebih Sama Kurang Lebih 2,9 Jutaan Bermesin 1,5 Liter Bingsin Irit Handal Dan Bertenaga Sepertanya Pun Banyak Di Pasaran Dengan Tiga Bangku Baris Jadi Bisa Lumayan Mengangkut Keluarga Anda Yang Lumayan Banyak Anda Juga Kalau Bisnis Juga Lumayan Bisa Mengangkut Barang Barang Anda Dalam Seperti Ini Elegan Mewah Nyaman Safety Juga Lumayan Jadi Bisa Anda Andalkan Sebagai Mobil Keluarga Anda Jangan Tiga Baris Bangku Bagasinya Belakang Masih Luas Seperti Ini Dan Selanjutnya Yang Menempat Dari 9 Harga Mobil Bekas Dari Brand Honda Berkisah Harga 120 Jutaan Ditempati Oleh Honda Brio Keluaran Tahun 2018 Ini Yang Sebenuh Facelift Terakhir Seperti Ini Lumayan Laris Di Pasaran Ibaratnya City Car Paling Laris Itu Honda Brio Ini Mulai Peluncurannya Sampai Sekarang Tetap Mendapati Top Posisi Dari Mobil LCGC Yang Terjual Di Indonesia Apalagi Yang Hatchback Seperti Ini Laris Manis Bisa Menjegal Tipe Honda Seperti Honda Jazz Kalas Dengan Honda Brio Ini Karena Hampir Sama Dimensi Dengan Honda Jazz Tapi Harganya Sangat Terjangkau Hampir Setengah Jadi Orang Tentu Memilih Harga Yang Lebih Murah Dengan Kemampuan Yang Hampir Sama Dijamin Irid Handal Dan Pernaga Pajak 2 Juta An Bermesin 1,2 L Bensin Jadi Lumayan Kenceng Karena Bentuknya Kecil Cuma Kelemahannya Gorong Clear Rendah Jadi Lebih Sering Menatap Gundukan Batu Ataupun Polusi Tidur Cuma Kelemahannya Itu Dan Bagasinya Belakang Juga Sempit Dalam Yang Bangku 2 Lumayan Agak Sempit Tapi Kalau Bangkunya Masih Lumayan Luas Cuma Kekurangnya Bangku Kedua Dan Bagasinya Yang Agak Sempit Dan Juga Ground Clear Agak Rendah Sedikit Selanjutnya Kita Beralih Ke Brand Daihatsu Mobil Bekas Harga 120 Jutaan Ditempati Oleh Daihatsu Terios Tahun 2014 Modelnya Seperti Ini Ini Mirip Dengan Toyota Rush Tadi Sik Bar Satu Produksi Jadi Sekilas Memang Hampir Sama Cuma Beda Kelengkapan Beda Brand Ini Juga Lumayan Laris Di Pasarannya Karena Juga Lumayan Terjangkau SUV Jadi Cocok Untuk Segala Medan Dan Anda Sangat Mudah Menemukan Daya Suterios Ini Di Sekitar Anda Karena Juga Dulunya Lumayan Banyak Penjualannya Di Indonesia Sepertanya Pun Banyak Murah Berlimpah Dan Bengkel Resminya Pun Juga Banyak Tersepar Indonesia Jadi Anda Tidak Susah Payah Jika Akan Memperbaiki Kendaraan Anda Sepertanya Pun Lumayan Terjangkau Kalau Brand Daya Dengan Tiga Baris Lumayan Banyak Mengangkut Penumpang Tentunya Pajaknya Kurang Lebih 2,5 Jutaan Dengan Permesin 1,L Bensin Seperti Ini Ban Seropnya Ada Di Belakang Buka Pintu Belakang Kesamping Karena Ada Bannya Yang Tukuk Berat Juga Seperti Ini Gak Terlalu Semping Gak Terlalu Lapang Ya Sedeng Sedeng Lumayan Tiga Baris Bangku Selanjutnya Yang Menempati Udan Kedua Dari Band Daihatsu Dengan Harga 120 Jutaan Ditempati Oleh Daihatsu Xenia Tahun 2017 Modelnya Seperti Ini Mirip Dengan Toyota Advanza Ini Kalau Dipasaran Namanya Model Bagong Kalau Toyota Toyota Bagong Namanya Kayak Gini Kayak Gitu Ada Dulu Namanya Kicang Kapsul Yang Mirip Kapsul Seperti Itulah Itu Nama Penyebutan Pasar Raja Daihatsu Xenia Juga Lumayan Banyak Di Pasaran Tapi Hati Hati Mobil Ini Banyak Dipakai Armada Perusahaan Armada Travel Taksi Online Dan Rental Mobil Rental Jadi Anda Harus Hati Hati Jangan Tergiur Harga Murah Walaupun Di Pasaran Sangat Banyak Kendaraan Ini Tapi Jangan Sampai Anda Terkena Mobil Bekas Bekas Yang Tadi Saya Sebutkan Karena Dijamin Jika Mobil Bekas Seperti Itu Akan Mudah Rusak Dan Kurang Nyaman Jadi Anda Sendiri Nanti Yang Akan Rugi Akan Capek Dan Akan Keluar Uang Terus Setiap Harinya Seperti Itulah Pajaknya Kurang Lebih 2,3 Jutaan Bermesin 1,3 Liter Besin Dijamin Hantar Dan Pertanaga Mesin Seperti Ini Jadi Dalam Anjapun Lumayan Lapang Sebenarnya Lumayan Elgan Simple Seperti Itu Saya Juga Dalam Pribadi Senang Dengan Eksterior Dan Entral Mobil Xenia Ini Di Pasaran Aksesor Juga Banyak Jadi Kalau Modif Anda Tidak Sulit Selanjutnya Yang Menempati Orang Ketiga Harga Mobil Bekas 120 Jutaan Ditempati Oleh Daya Susikra Tahun 2019 Yang Mobilnya Seperti Ini Mirip Dengan Toyota Acalia Karena Memang Satu Fabrik Produk Pelengkap Enaknya Handling Porcelain Juga Di Dashboard Sehingga Memudahkan Pergerakan Terdiri Dari Tiga Baris Bangku Lumayan Banyak Mengangkut Penumpang Ground Lainnya Juga Rendah Jadi Kalau Anak Anak Dan Ibu Wanita Mudah Pergerakannya Apalagi Orang Tua Seperti Itulah Jadi Bahan Bakar Di Pasaran Juga Banyak Jadi Anda Sangat Mudah Menemukan Mobil Ini Di Pasaran Aksesorinya Pun Banyak Di Pasaran Jadi Anda Tidak Usah Sulit Mencari Aksesori Super Pad Dan Benkel Resminya Pajaknya Kurang lebih 1,7 Juta Bermesin 1,2 Liter Bensin Ada Juga Yang 1 liter Bensin Terus Banyakan 1,2 Liter Bensin Jadi Irit Handal Dan Bertenaga Tapi Hati-hati Juga Mobil ini Banyak Dipakai Armada Rental Ataupun Taksi Online Jadi Jangan Sampai Anda Terkena Bekas Mobil Armada Perusahaan Taksi Online Ataupun Mobil Rental Yang Mana Mobil itu Mudah Rusak Mobil Capek Seperti Itulah Selanjutnya Yang Menempat Orang Keempat Dari Brand Daihatsu Yang Memiliki Harga Jual 120 Jutaan Ditempat Oleh Daihatsu Sirion Tahun 2017 Modinya Seperti Ini Biasanya Diimpor Dari Malaysia Kalau Enggak Salah Yang Daihatsu Sirion Ini Masih Impor Dari Malaysia Di Malaysia Mobil Ini Sangat Lumayan Laris Manis Ya Ibarat Kalau Disini Toyota Agya Seperti Ini Disini Daihatsu Sirion Seperti Ini Pajak Napa Lebih 2 Jutaan Bermesin 1,3 liter Bensin Lumayan Irid Hanta Dan Bertenaga Juga Banyak Masih Banyak Di Pasaran Jadi Anda Tidak Susah Menemukan Daihatsu Sirion Ini Dan Tetap Masih Diproduksi Dalamnya Pun Masih Lumayan Luas Ya Dibandingkan Dengan Daihatsu Aila Masih Luasan Ini Dalam Dan Lebih Mewah Ini Dalam Lebih Besar Tentunya Jadi Daripada Membeli Toyota Dari Membeli Daihatsu Aila Mending Beli Daihatsu Sirion Ini Lebih Besar Tentunya Selanjutnya Yang Menempat Urutan Kelima Harga Bekas Mobil Dari Daihatsu Yang Berharga 120 Jutaan Ditempat Oleh Daihatsu Aila Tahun 2019 Modulnya Seperti Ini Mirip Dengan Toyota Agya Cuma Beda Kelengkapan Dan Aksesori Saja Bermesin 1 liter Dan 1,2 liter Bensin Irit Handal Dan Bertenaga Cepert Depan Cepert Depannya Juga Banyak Di Pasaran Dan Kelo Resminya Tersebut Di Mana Mana Aksesoris Juga Banyak Jadi Tidak Usah Anda Rukukan Lagi Jika Anda Ingin Membeli Aksesoris Dan Ingin Servis Resminya Di Pasaran Lumayan Banyak Jadi Anda Sangat Mudah Menemukan Kendaraan Ini Di Pasaran Pajaknya Kurang Lebih 1,7 Jutaan Bermesin 1 liter Dan 1,2 liter Tapi Hati-hati Sebagian besar Juga Dipakai Oleh Armada Taksi Online Jadi Jangan Terkira Murah Pastikan Anda Tidak Terkena Bekas Taksi Online Seperti Itulah Karena Akan Mudah Rusak Tentu Mobilnya Dan Anda Akan Lebih Sering Keluar Uang Dalam Sepertinya Tetap Simple Dan Modern Walaupun Sederhana Kalau Kenyamanan Biasa Karena Mobil SCGC Jadi Kalau Kadang Kurang Nyaman Wajar Karena Ada Beberapa Komponen Yang Fasilitas Yang Mungkin Tidak Sebagus Jika Mobil Non SCGC Seperti Ini Cocok Untuk Ganggang Sempit Selanjutnya Dari Brand Daihatsu Yang Memiliki Harga 120 Juan Ditempati Oleh Daihatsu Luxiu Keluar Randon 2016 Mobil Mobil Lumayan Besar Ini Milik Daihatsu Grand Max Cuma Ini Lebih Lengkap Tiga Baris Bangku Sangat Lapang Bukaan Pintunya Sliding Jadi Mudah Keluar Masuknya Pajaknya Kurang Rp 2,4 Jutaan Dengan Bermesin 1,5 Liter Bensin Irid Handal Dan Bernaga Sepertanya Juga Banyak Di Pasaran Jadi Tidak Usah Diragukan Lagi Tapi Hati Hati Biasanya Mobil Ini Banyak Dipakai Oleh Armada Travel Juga Dan Rental Jadi Anda Harus Hati Hati Juga Jangan Sampai Terkena Mobil Bekas Travel Ataupun Armada Perusahaan Dijamin Lapang Dalemannya Sangat Besar Lebih Lapang Daripada Toyota Innova Karena Kotak Dan Cocok Untuk Anda Yang Bisnis Ataupun Anggota Keluarga Anda Banyak Selanjutnya Yang Menempat Ururan Ketujuh Dari Brand Daihatsu Dengan Harga 120 Jutaan Ditempati Oleh Daihatsu Grand Met Tahun 2018 Modanya Seperti Ini Versi Ekonomi Dari Daihatsu Luxio Karena Kelengkapannya Kurang Kadang Belum Ada Power Steering Kalau Power Window Sudah Saya Pastikan Belum Ada Enak Bukaan Pintunya Pintunya Kesamping Jadi Memudahkan Keluar Masuk Ngangkut Barang Dan Sebagainya Kebanyakan Memang Dipakai Oleh Orang Yang Suka Bisnis Angkut Barang Ataupun Aram Ada Perusahaan Memang Kenyamanan Kurang Agak Keras Suspensinya Banyak Pun Kecil Pake Ring 13 Buka Pintu Belakang Ada Yang Kesamping Dan Ke Atas Tergantung Tipenya Pajak Kurang Lebih 1,8 Jutaan Mesin 1,3 Liter Bensin 1,5 Liter Bensin Tapi Di Pasaran Banyak Yang Beredar 1,3 Liter Bensin Kalau Pickup Baru 1,5 Liter Bensin Yang Banyak Karena Butuh Nenaga Untuk Mengangkut Barang Bawaan Kurang Lebih Benuknya Seperti Ini Ya Simple Sederhana Kenyamanan Biasa Enaknya Handling Portion Ada Di Dashboard Sehingga Memudahkan Pergerakan Saat Kita Menganti Gigi Selanjutnya Kita Beralih Ke Brand Suzuki Mobil Bekas Dari Brand Suzuki Harga 120 Jutaan Yang Pertama Ditempati Oleh Suzuki Grand Vitara Keluaran Tahun 2012 Mobil SUV Grand Ini Cocok Untuk Segala Medan Jika Dijamin Aman Nyaman Dan Safety Banyak Lumayan Besar Ground Clear Ini Cuma Bangkunya Ada Dua Baris Jadi Tidak Mengangkut Banyak Penumpang Tapi Bagasinya Lumayan Lapang Karena Yang Belakang Tidak Ada Baris Bangkunya Ban Serap Masih Ada Di Belakang Model Lama Seperti Ini Bukanya Pintu Yang Belakang Kesamping Bukan Ke Atas Pajak Kurang Lebih 4 Jutaan Dengan Pilihan Mesin 2 Liter Bensin Dan 2,4 Liter Bensin Lumayan Handal Mesin Cuma Yang Mungkin Agak Borsan Sedikit Ya Karena Power Sangat Besar Tapi Sangat Handal Di Segala Medan Bisa Dianjalkan Inter Nya Pun Lumayan Gagah Kokoh Seperti Ini Laki Laki Banget Dan Anda Bisa Menyajikan Mobil Sebagai Mobil Keluarga Anda Untuk Menjelajahi Segala Medan Dalam Seperti Ini Lumayan Lapang Dan Bahannya Lumayan Kokoh Dan Berkualitas Selanjutnya Yang Menampati Urutan Kedua Dari Brand Suzuki Ditempat Oleh Suzuki R3 Keluaran Tahun 2015 Moden Seperti Ini Mobil R3 Generasi Pertama Sekarang Generasi Kedua Yang Lebih Besar Tentunya Dari Segi Bentuk Dan Mesin Ini Yang Lama Ini Bermesin 1,4 Lampas Bensin Lumayan Nyaman Mobil Ini Daripada Toyota Advanza Masih Nyamanan Suzuki R3 Ini Tiga Baris Bangku Juga Jadi Membuat Banyak Penumpang Seperti Inilah Elegan Di Pasaran Lumayan Banyak Karena Dulunya Penjualannya Lumayan Laris Suzuki R3 Lumayan Diterima Di Pasaran Indonesia Dan Kebanyakan Kondisi Fisik Di Pasaran Lumayan Masih Kinclong Masih Mulus 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 Seperti Gambar Ini Masih Bagus Masih Elegan Masih Injaman Exterior Interainya Pun Lumayan Keren Pajaknya Kurang Lebih 2,3 Jutaan Dengan Bermesin 1,4 Inter Bensin Sperbanya Juga Lumayan Banyak Di Pasaran Pengkau Resminya Pun Tersebar Dimana Mana Jadi Jangan Khawatir Untuk Masalah Service Resmi Dan Sperbanya Dalamannya Lumayan Elegan Sepertinya Lapang Nyaman Elegan Jadi Pantes Kalau Banyak Peminat Di Pasaran Indonesia Bagasinya Masih Lumayan Yang Belakang Selanjutnya Yang Menempat Uruan Ketiga Dari Dan Suzuki Harga 120 Jutaan Ditempati Oleh Suzuki SS4 Tahun 2013 Model Seperti Ini Ini Mirip Yang Versi Sedarnya Yang Hatchback Seperti Ini Bermesin 1,5 Liter Bensin Mirip Suzuki Swift Ya Cuma Ini Yang XS4 Ini Grund Kilirnya Lebih Tinggi Jadi Lebih Besar Juga Badannya Daripada Suzuki Shift Jadi Cocok Untuk Menerjang Segala Medan Karena Grund Kilir Tinggi Banyak Juga Tinggi Seperti Itulah Tapi Hanya Dapat Memuat Penumpang Yang Banyak Terdiri Hanya Dua Baris Pajak Nya Koron Lebih 2,3 Juta An Ya Ini Mesin Seperti Ini 1,5 Liter Bensin Seberapa Banyak Juga Lumayan Banyak Di Pasaran Interior Pun Ya Biasa Juga Tidak Terlalu Mewah Tidak Terlalu Jatuh Tapi Lumayan Simple Tapi Modern Seperti Itulah Dijamin Nyaman Aman Dan Cocok Untuk Sekolah Medan Selanjutnya Yang Menempat Terurutan Keempat Dari Brand Suzuki Harga 120 Jutaan Ditempat Suzuki Shift Tahun 2014 Modelnya Seperti Ini Lebih Kecil Daripada XS4 Cocok Untuk Mobil City Car Mobil Kota Kota Mobil Di Perkotaan Yang Gandang Sepit Parkir Sempit Cocok Menggunakan Suzuki Shift Apalagi Angkota Keluarganya Belum Banyak Mahasiswa Mahasiswi Ibu Yang Ngantar Anaknya Pemuda Pemuda Ini Ground Clear Nya Juga Agak Rendah Sedikit Jadi Kalau Untuk Medan Medan Agak Terjal Kurang Bagus Juga Cuma Larinya Lumayan Kencang Ya Karena Mesin Nya Juga Besar Tapi Bodinya Kecil Sehingga Lebih Kencang Larinya Lebih Rincah Pajak Kurang Lebih 2,3 Jutaan Bermesin 1,5 Liter Bensin Irit Handal Dan Pertanaga Seberpanya Juga Banyak Jadi Lumayan Imut Imut Yang Suzuki CV Dalam Seperti Ini Ya Agak Keceran Sedikit Karena Bodinya Dari Luar Sudah Kelihatan Kecil Seperti Ini Tapi Lumayan Handal Gendaranya Selanjutnya Yang Menempati Urutan Kelima Dari Brand Suzuki Harga 120 Jutaan Ditempati Oleh Suzuki FPV Keluaran Tahun 2016 Modul Seperti Ini Sampai Sekarang Masih Diproduksi Dan Belum Banyak Perubahan Yang Signifikan Penjualannya Pun Lumayan Agak Kurang Banyak Masih Lakuan Model Model Luxio Ataupun Grand Mag Suzuki FPV Tapi Masih Lumayan Banyak Peminat Bermesin 1,5 Liter Bensin Irid Handal Dan Pertanaga Sepertanya Pun Juga Banyak Di Pasaran Pajak Kurang Lebih 2,5 Jutaan Jadi Tiga Baris Bangku Cocok Bagi Anda Yang Keluarganya Banyak Untuk Usaha Untuk Armada Perusahaan Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Nah Dalamanya Ya Sedeng Sedeng Sederhana Enggak Terlalu Jatuh Enggak Terlalu Mewah Sederhana Cukup Ya Lumayan Nyaman Juga Selanjutnya Di Urutan Keenam Harga Mobil Bekas Dari Peran Suzuki Harga 120 Juta Di Seperti Ini Agak Kecil Memang Secara Exterior Agak Aneh Kalau Depannya Keren Tetapi Kalau Dari Samping Agak Aneh Terus Apalagi Dari Parah Yang Parah Dari Belakang Agak Aneh Jadul Jadi Saya Yakin Kadang Orang Males Beli Ini Karena Lihat Fisik Kurang Keren Menarik Jadi Orang Males Beli Saya Sendiri Seperti Tuhan Dari Samping Kurang Keren Aneh Apalagi Jika Dari Belakang Sangat Aneh Banget Jadi Secara Desain Kurang Keren Walaupun Mobilnya Enak Yaman Dalam Lumayan Cuma Exterior Aneh Kurang Modern Ya Walaupun Tidak Selera Semua Orang Seperti Itulah Pajak Kurang Lebih 1,9 Juta Bermesin 1,2 Liter Bensin Di Pasaran Kurang Banyak Juga Karena Kayaknya Kurang Banyak Pembina Juga Yang Suzuki Ignis Ini Namanya Yang Bagus Ignis Exterior Kurang Keren Menarik Dalam Seperti Ini Minimalis Jadi Mungkin Harga Bekah Juga Agak Anjol Karena Kurang Peminat Yang Suzuki Ignis Ini Selanjutnya Yang Menempat Urkan Ketujuh Dari Bank Suzuki Harga 120 Juta Ditempati Oleh Suzuki Space Tahun 2016 Amal Seperti Ini Sudah Tidak Diproduksi Lagi Tapi Sebenarnya Lumayan Imut Imut Mobil Ini Pajaknya Kurang Lebih 2,2 Jutaan Jadi Lumayan Masih Terjangkau 1,2 Liter Benzin Tapi Dimensinya Sebenarnya Masih Lumayan Luas Sebenarnya Yang Suzuki Space Ini Masih Elegant Elegant Simple Seperti Itulah Cocok Untuk Mobil Petak Kota Dan Ganggang Sempit Apalagi Anda Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswi Bujangan Ibu Ibu Yang Mengantar Alanya Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Selanjutnya Kita Beralih Ke Brand Nissan Harga Mobil Bekas 120 Jutaan Di Brand Nissan Yang Pertama Di Tempat Nissan Tena Tahun 2012 Model Seperti Ini Mobil Mewah Mobil Premium Jadi Sudah Dipastikan Kenyamanan Keamanan Dan Sebenarnya Bagus Power Nya Besar Nampak Keren Nampak Elegan Nampak Prestige Lain Daripada Yang Lain Dan Dijamin Jangan Yang Punya Ya Karena Barunya Juga Mahal Seberbanya Mahal Pajak Nah Mahal Penyusutannya Juga Tinggi Ya Namanya Mobil Mewah Atau Premium Seperti Itu Kekurangannya Tapi Kelebihannya Ya Kayak Tadi Aman Aman Safety Tarinya Kenceng Lebih Prestige Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Tentunya Mobil Seperti Ini Cukup Elegan Cukup Berkelas Dari Sisi Eksterior Pajaknya Kurang Lebih 5,8 Jutaan Ya Lumayan Banyak Juga Pajaknya Segini Juga Bermesin Lumayan Besar 2,5 Liter Bensin Juga Dijamin Tenaganya Besar Biasanya Juga Rata Mobil Mewah Matic Jadi Lebih Cenderung Boros Untuk Mesin Besar Translisinya Matic Seperti Ini Kan Juga Matic Jadi Lebih Banyak Mengonsumsi LBBM Ada Sandro Nanti Juga Dijamin Naman Mewah Karena Harganya Juga Mahal Barunya Selanjutnya Menempat Udan Dua Dari Bank Nissan Ditempat Oleh Nissan Serena Tahun 2013 Ini Generasi Pertama Seperti Ini Nissan Serenanya Lumayan Elegan Sebenarnya Masih Mesin Jaman Lapang Bukaan Pintunya Sliding Jadi Nampak Mewah Mudah Keluar Masuknya Bermesin 2 liter Bensin Di pasaran Masih Lumayan Banyak Nissan Serena Karena Dulunya Lumayan Laku Sayangan Ketat Dengan Toyota Alphard Cuma Ini Lebih Murah Pajaknya Kurang Lebih 4,6 Jutaan Lumayan Mahal Sedikit Bermesin 2 liter Bensin Seperti Ini Walaupun Agak Boros Sedikit Tapi Dijamin Mewah Nyaman Dalam Lampang Mewah Elegan Masih Injam Mangi Tidak Terkesan Mobil Jadul Karena Ini Termasuk Mobil Premium Sekelas Alphard Dulunya Dan Bangku 2 pun Bisa Diputer Balik Belakang Seperti Bukaan Pintunya Sliding Dengan Berbagai Kelebihan Dan Kekurangan Selanjutnya Yang Menempat Urutan Ketiga Dari Brand Nissan Harga Rp120 Jutaan Ditempat Oleh Nissan X-Trill Tahun 2012 Model SUV Keren Dari Nissan Ini Dulu Pernah Menempat Penjualan Teratas Di Jepang Dan Indonesia Mengalahkan Honda CRV Ya Karena Karena Model Modelnya Memang Lebih Keren Dulu Lebih Gagak Bermesin 2 liter Dan 2,5 liter Bensin Pilihannya Bangku Bariknya Hanya 2 Jadi Penumpangnya Tidak Begitu Banyak Tapi Kerennya Tidak Ada Ban Cerep Di Belakang Kunde CRV Jadi Lebih Keren Sampai Sekarang Masih Diproduksi Nissan X-Trill Ini Pajaknya Kurang Lebih 3,9 Jutaan Nah Walaupun Agak Polis Dikit Tapi Masalah Kenyamanan Keamanan Dan Safety Sudah Tidak Usah Diragukan Lagi Nissan X-Trill Ini Cuma Ya Brand Nissan Terkenal Harga Jualnya Jatuh Terus Perbat Agak Mahal Itu Yang Kelemah Dari Brand Nissan Hampir Semuanya Gitu Perbat Mahal Harganya Jatuh Peminat Juga Menin Agak Elegan Sangat Lumayan Bagus Nilainya Bagasinya Lumayan Lapang Seperti Ini Yang Bangku 3 Selanjutnya Yang Menempat Keempat Harga Mobil Bekas Dari Brand Nissan Harga 120 Jutaan Ditempati Oleh Nissan Livina Tahun 2017 MPV Dari Nissan Ini Merupakan Yang Terlaris Lumayan Laris Sebenarnya Nissan Ini Tapi Lama Kelamaan Juga Peminat Agak Kurang Sebenarnya Awal Awalnya Juga Bagus Pihak Nissan Itu Tidak Ada Mengaku Melakukan Perubahan Total Jadi Hampir Kasarnya 10 Tahun Lebih Modelnya Masih Seperti Seperti Ini Jadi Orang Juga Bosnya Karena Menginginkan Perubahan Tentunya Jadi Makin Hari Makin Sepi Akhirnya Juga Diproduksi Lagi Yang Model Ini Dan Dikanti Model Nissan Expander Seperti Itulah Pajak N Kurang Lebih 2,8 Jutaan Bermesin 1,5 L Bensin Lumayan Irit Handal Dan Super Partnya Lumayan Banyak Di pasaran Walaupun Agak Mahal Kalau Brand Nissan Itu Super Partnya Dan Lumayan Lumayan Mewah Sebenarnya Lumayan Nyaman Mewah Tentunya Bagus Dari Brand Nisan Di pasaran Barangnya Lumayan Banyak Anda Mudah Menemukan Nissan Livina Ini Karena Dulunya Memang Penjualannya Lumayan Banyak Nissan Livina Ini Jika Baris Bangku Banyak Menganggut Banyak Penumpang Selanjutnya Menempatkan Urutan Ketima Harga Mobil Bekas 120 Jutaan Ditempati Oleh Nissan Juga Modelnya Seperti Ini Memang Modelnya Agak Aneh Kalau Banyak Orang Yang Ngatakan Mirip Kodok Atau Kata Modelnya Aneh Memang Enggak Enggak Apa Enggak Familiar Enggak Enggak Umum Modelnya Peminatnya Juga Orang Orang Sedikit Juga Akhirnya Penjualannya Juga Enggak Banyak Juga Nissan Juga Seperti Itulah Tapi Di pasaran Anda Juga Kadang Masih Menemukan Agak Lumayan Banyak Juga Sebenarnya Cuma Yang Gak Begitu Laris Pajaknya Kurang Lebih Tiga Jutaan Dengan Bermesin 1,5 Luter Bensin Sebenarnya Lumayan Nyaman Cuma Bentuknya Aja Yang Eksternya Yang Agak Aneh Banyak Orang Mengatakan Kaya Kodok Atau Kata Kurang Modern Futuristik Kurang Elegan Gitu Ya Kalau Dalam Nya Sih Ya Kayak Gini Ya Sedeng Sedeng Aja Sih Cuma Eksternya Aja Agak Parah Kurang Jarang Barunya Jarang Laku Juga Mungi Sudah Gak Masuk Lagi Ke Indonesia Yang Model Nissan Cukai Selanjutnya Yang Menempat Ke Enam Dari Band Nissan Ini Ditempat Nisan Mars Tahun 2018 Ini Mobil City Car Dari Nissan Mars Di Untuk Mobil Keluarga Anda Mobil City Car Anda Mobil Kerja Anda Apalagi Anda Di Gang Sempit Juga Garasi Anda Sempit Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Sebagai Kendaraan Keluarga Anda Pajaknya Lumayan Terjangkau 2,2 Jutaan Yang Tahun 2018 Ini Bermesin 1,2 Liter Bensin Cukup Irit Handal Dan Berenaga Nissan Mart Ini Sepertinya Pun Juga Lumayan Banyak Walaupun Kadang Dari Brand Nissan Ini Sepertinya Terkenal Agak Mahal Sedikit Ya Eksterior Interinya Lumayan Keren Dan Elegan Lumayan Nyaman Juga Nissan Mark Ini Jadi Cocok Untuk Mobil Pilihan Keluarga Anda Bagasinya Juga Masih Lumayan Lapang Yang Bagian Belakang Selanjutnya Kita Beralih Ke Brand Kia Harga Mobil Bekas 120 Jutaan Yang Bisa Gator Rekomendasikan Di Tempat Gia Sport T Tahun 2012 Modelnya SUV Keren Seperti Ini Baris Bangku Besar Keren Cuma Di Pasaran Agak Jarang Jadi Anda Mungkin Agak Sulit Mendapatkannya Kalau Tidak Di Kota Kota Besar Jadi Masalah Tenaga Saya Pastikan Lumayan Besar Ya Karena Masihnya 2 Liter Bensin Atau 2000 CC Juga Sudah Terkenal Lama Ya Sportech Ini Keren Dan Laganya Masih Lumayan Terjangkau Pajaknya Kurang Lebih 3,3 Jutaan Walaupun Ya Enggak Enggak Kurang Gagah Ya Sebenarnya Agak Agak Bulut Bulut Gitu Ya Seperti Ini Mesin Interior Seperti Ini Lumayan Elegan Kalau Interior Elegan Nyaman Sebenarnya Juga Bagus Cuma Cuma Exterior Kurang Garang Kalau SUV Agak Bulut Kurang Kurang Sudut Sudut Lanjut Kurang Bagasinya Lumayan Besar Ya Karena Bangku 3 Tidak Ada Bangkunya Selanjutnya Menempati Urutanku Terdua Dari Brand Kia Ditempat Oleh Kia Rio Yang Punya Harga 120 Jutaan Rio Tahun 2015 Mobil City Car Hatchback Dari Kia Model Seperti Ini Lumayan Agak Besar Lumayan Keren Lumayan Bertenaga Lumayan Sporty Ya Modelnya Seperti Itulah Pajaknya Kurang Lebih 2,4 Jutaan Yang Tahun 2015 Ini Dengan Bermesin 1,4 liter Bensin Bentuk Irid Handal Dan Bertenaga Seberatnya Masih Lumayan Banyak Pasalannya Model Kia Rio Ini Jadi Bisa Anda Andalkan Sebagai Mobil City Car Anda Mobil Kerja Anda Apalagi Anda Belum Mempunyai Banyak Anggota Keluarga Mahasiswa Mahasiswi Bisa Mempergunakan Kendaraan Ini Eksteriornya Keren Interiornya Bukan Juga Keren Elegan Bekasinya Masih Lapang Selanjutnya Kita Beralih Ke Brand Mercedes Yang Pertama Ditempati Oleh Mercedes Tipe E 260 Keluaran Tahun 2004 Modinya Seperti Ini Termasuk Mobil Premium Mobil Mewah Tapi Bekasnya Masih Lumayan Terjangkau Sekitar 120 Jutaan Jika Anda Menggunakan Mobil Ini Nampak Elegan Seperti Orang Kaya Seperti Pejabat Tinggi Tentunya Cuma Mobil Mewah Ini Sudah Pasti Pajaknya Mahal Sperbat Nya Mahal Mungkin Kadang Agak Sulit Juga Kalau Mobil Nya Agak Lama Juga Bengkel Resminya Kalau Mercedes Bain Hanya Di Kota Kota Besar Kalau Kota 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 Jarang Jadi Agak Sulit Juga Kalau Anda Nanti Service Ke Bengkel Resminya Bensinnya Agak Boros Ya Karena Mesinnya Besar Kemudian Matic Juga Kekatan Gitu Pajaknya Sekitar 7 Jutaan Ya Lumayan Mahal Ya Karena Mobil Mewah Bermesin 2,6 Liter Bensin Cukup Bertenaga Tapi Agak Boros Apalagi Kalau Matic Sudah Besar Matic Lumayan Boros Tapi Nyaman Dan Pertanaga Ada Plus Minus Semuanya Eksterior Keren Internya Keren Sudah Disamin Aman Nyaman Dan Safety Lumayan Tinggi Karena Ini Mobil Mewah Tentunya Dari Jerman Sayangan Ketat Dengan Mobil BMW Kalau Mercedes Tapi Kalau Masalah Nyaman Hampir Sama Sih Kemudian Urutan Nomor 2 Harga 120 Jutaan Dari Brand Mercedes Ditempat Oleh Mercedes E 240 Kelawaran Tahun 2003 Mirip Mirip Seperti E 260 Tadi Sama Elegannya Sama Sama Nyamannya Sama Prestige Sama Plus Minus Hampir Sama Pajak Kurang Lebih 5,2 Jutaan Yang Mercedes E 240 Keluaran Tahun 2003 Ini Cocok Bagi Anda Yang Pebisnis Muda Mudi Lebih Keren Jika Menggunakan Mobil Ini Eksterior Keren Internya Juga Keren Dijamin Aman Nyaman Dan Safety Lumayan Tinggi Seperti Itulah Masih Space Lumayan Lapang Bangku Pertama Dan Bangku Kedua Bagasinya Pun Lumayan Besar Karena Sedan Lampang Selanjutnya Kita Beralih Brand BMW Yang Keren Juga Sama Dari Jermannya Yang Pertama Ditempat Oleh BMW Seri 520i Tahun 2005 Modanya Seperti Ini Lebih Sporty Memang Kalau Bila Dibandingkan Dengan Model Dari Mercedes Ya Kalau Mercedes Lebih Lebih Nampang Elegan Mewah Kalau Ini Lebih Sporty Dan Kencang Lebih Anak Muda Bisnis Muda Kalau Mercedes Ini Bisnis Bapak Bapak Kalau Yang Ini Bebisnis Muda Contohnya Pake Yang Model BMW Lebih Keren Lebih Mudah Lebih Gentleman Seperti Ilah Pajaknya Kurang Lebih 6,5 Jutanya Hanya Juga Lumayan Mahal Ya Sama Persis Dengan Mercedes Yang Tadi Mesin 2,2 Liter Bensin Lumayan Handal Bertenaga Ya Kalau Bensin Agak Boros Sedikit Karena Mesin Besar Kadang Teng Bensin Juga Metik Dalam Seperti Ini Ya Sedang Sedang Enggak Terlalu Mewah Enggak Terlalu Kuno Sedang Sedang Ya Cuma Nyaman Aman Seperti Itu Dan Laringnya Kencang Selanjutnya Yang Menempat Orangan Kedua Dari Brand BMW Ditempat Oleh BMW Seri 320 I Keluaran Tahun 2006 Memang Seperti Ini Hampir Mirip Dengan BMW Bmw Lain Cukup Elegan Prestige Jika Anda Mempunyai Mobil Ini Dan Tenaganya Sudah Tidak Usah Diragukan Lagi Kalau Ke jalan Tol Bisa Untuk Kebutan Yang Mobil Mobil Sport Seperti Ini Nah Cuma Ya Seperti Mahal Bensin Agak Boros Pajaknya Mahal Juga Seperti Itulah Kelemahannya Tapi Kalau Kelebihannya Nyaman Prestige Aman Seperti Itulah Dan Kenceng Tarikannya Semua Memang Ada Plus Minus Pajaknya Kurang Lebih 4,5 Jutaan Dengan Bermesin Bensin 2 Liter Bensin Atau 2000 CC Lumayan Bertenaga Mobil Ini Seperti Ini Jadi Mesin Lumayan Garang Kalau Dilihat Dari Fisik Seperti Ini Dalam Lumayan Elegan Sepertinya Simple Elegan Masih Injamani Walaupun Usianya Sudah Agak Tua Yang BMP Tahun 2006 Tapi Eksterior Interior Masih Injamani Tidak Malu Malu Bakasih Yang Belakang Lumayan Lapang Karena Sedan Loss Yang Belakang Sedangkan Urutan Ketiga Dari Brand BMW Ditempat BMW Seri 318i Keluaran Tahun 2005 Modelnya Seperti Ini Yang Mirip Kalau Mobil BMW Ini Ibaratnya 1112 Sedannya Cuma Beda Kelengkapan Beda Aksesoris Beda Mesin Tentunya Yang Membedakan Harganya Dan Tipenya Pajaknya Lebih terjangkau 3,2 Jutaan Dengan Upper Mesin 2 liter Bensin Lumayan Bertenaga Walaupun Konsumsi BP Saya Jamin Agak Boros Sedikit Karena Sesinya Besar Memang Larinya Kencang Dalamnya Seperti Ini Sederhana Tapi Masih Elegan Tentunya Lapang Nyaman Kalau Kendaraan Mewah Seperti itu Bakasinya Lumayan Lapang Karena Sedan Jadi Loss Yang Belakang Selanjutnya Kita Beralih Ke Brand Mitsubishi Mobil Harga 120 Jutaan Ditempat Oleh Mitsubishi Grand Dish Tahun 2010 Modelnya Seperti Ini Low MPV Tapi Termasuk Premium Mobilnya Keren Cukup Nyaman Cukup Handal Safety Bagus Exterior Entry Keren Handling Porsinya Ada Di Task Board Sehingga Memudahkan Pergerakan Juga Cukup Kencang Juga Ya Karena Mesin Lumayan Besar 2,4 Liter Bensin Di Pasaran Si Ya Ada Jaya Gak Terlalu Banyak Juga Karena Juta Mobil Mewah Jadi Penjualannya Tidak Begitu Banyak Nanti Mungkin Seberpatnya Agak Sulit Sedikit Ya Karena Pasaran Tidak Sedikit Pajak Nya Kurang Lebih 3,7 Juta An Mesin 2,4 Liter Bensin Seperti Ini Mesin Internanya Dijamin Sangat Nyaman Sangat Mewah Dan Erot Karena Termasuk Mobil Mewah Juga Hending Ada Di Dashboard Bangku Satu Bangku Dua Masih Lumayan Lapang Dan Legah Ini Saingan Ketat Dari Toyota Wish Kalau Mitsubishi Grand Sama Sama Mewah Cuma Masih Larisan Toyota Wish Selanjutnya Di Urutan Kedua Ditempati Mitsubishi Milik Tahun 2017 Model Seperti Ini Hatchback Cocok Untuk Mobil Citycar Anda Yang Ganggang Sempit Ataupun Anda Mahasiswa Mahasiswi Pemuda Pemudi Ataupun Mahasis Single Cocok Menggunakan Tentaraan Ini Ibu Ibu Yang Suka Belanja Atau Mengantar Anak Pun Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Dijamin Irit Handal Dan Pertanaga Lincah Kalau Parkir Dijamin Lebih mudah Tentunya Pajak Pajak Kurang Lebih 2,5 Juta An Ya Memang Agak Mahal Karena Ini Bukan Mobil LCGC Jadi Kalau Kenyamanan Saya Yakin Lebih Nyaman Ini Daripada Mobil LCGC Yang Ada Di Pasaran Bermesin 1,2 Liter Bensin Seperti Ini Mesin Interanya Pun Lumayan Simple Tapi Masih Nyaman Ya Daripada LCGC Tetap Bagus Yang Mobil Seperti Ini Sebenarnya Lebih Nyaman Lebih Kokoh Lebih Hot Masih Lumayan Masih Luas Selanjutnya Kita Beralih Di Brand Wooling Harga 120 Jutaan Ditempat Oleh Yang Pertama Wooling Convero Tahun 2018 Model Seperti Ini Masih Lumayan Elegam Luarnya Fasilitas Nya Pun Lumayan Lengkap Kalau Di Brand Wooling Ini Terkenalnya Wooling Itu Fasilitas Lengkap Tapi Harganya Terjangkau Itu Adalah Ciri khas Dari Brand Wooling Mobilnya Keren Fasilitas Lengkap Tapi Harganya Terjangkau Lebih Murah Kalau Dari Harga Pasaran Lebih Murah Mempunyai Fasilitas Lengkap Seperti Itulah Penumpah Penumpah Pun Juga Muat Banyak Karena Terdiri Tiga Baris MPV Yang Satu Ini Di Pasaran Pun Masuk Lumayan Banyak Bisa Mudah Anda Temui Pajak Nya 1,7 Jutaan Bermesin 1,5 Liter Bensin Bengkel Terseminya Pun Lumayan Banyak Sebenarnya Wooling Jadi Strategi Pemasarannya Sangat Bagus Sehingga Diterima Diterima Banyak Pasar Di Indonesia Juta Dalam Lumayan Elegan Lumayan Mewah Seperti Ini Jadi Harganya Lebih Terjangkau Lebih Murah Tapi Fasilitas Lebih Lengkap Itu Kelebihan Dari Brand Muling Dari Beberapa Tipenya Yang Dijual Di Pasaran Indonesia Selanjutnya Kita Beralih Di Brand Isuzu Nah Ini Bukan Nauman Astra Indonesia Yang Pertama Di Tempat Isuzu Penter Keluaran Tahun 2012 Model Seperti Ini Karena Penter Generasi Pertama Sampai Generasi Pertanya Sekarang Model Seperti Itu Aja Belum Ada Reformasi Ataupun Modifikasi Yang Betul Sangat Beda Belum Dilakukannya Jadi Hampir Hampir Sama Mirip Mirip Facelift Facelift Kecil Kecilan Gitu Mesin Hampir Sama 2,5 Liter Bensin Dari Dulu Tahun 90 Sampai Sekarang Seperti Itu Baik Mesin Ataupun Dalam Interior Exterior Seperti Ya Cuma Ini Yang Turgu Biasanya Yang Baru Cuma Dalam Agak Jadu Juga Penter Kelam Gitu Exterior Juga Agak Gitu Aja Dalam Yang Agak Parah Dalam Agak Jadu Pesan Jadu Pajak 2,6 Jutaan Mesinnya 2,5 Liter Diesel Ya Maaf Ya Diesel Sudah Turbo Kalau Yang 2012 Ini Dalam Seperti Ini Terkesan Jadu Banget Tahun 90 Pantasan Kalau Harga Jualnya Semakin Turun Dan Kurang Banyak Peminat Cuma Mesin Handal Seperti Itulah Dan Juga Di Pasaran Harga Masih Stabil Walaupun Kekurangannya Suaranya Keras Getaranya Keras Terus Asap Juga Hitam Seperti Itulah Selanjutnya Kita Pergi Ke Brand Hyundai Harga 120 Jutaan Dari Brand Hyundai Yang Pertama Ditempati Oleh Hyundai Tuckson Tahun 2013 SUV Keren Dari Hyundai Ini Bisa Di Anggalkan Di Sekala Median Walaupun Di Pasaran Barangnya Lumayan Sedikit Mungkin Kalau Anda Mencari Hyundai Tuckson Ini Agak Sulit Dijak Di Pasaran Mungkin Peminat Agak Jarang Harganya Mahal Barunya Jadi Harga Jualnya Juga Sulit Diterima Di Pasar Indonesia Kalah Dengan Brand Yang Sudah Terkenal Dari Brand Jepang Pajaknya Kurang lebih 3,8 Jutaan Mobil Keren Ini Mesin Dual Liter Bensin Di Bank Resum Masih Ada Jadi Anda Jangan Khawatir Masalah Seperbat Dan Penal Resmi Dalam Seperti Ini Lumayan Keren Elegant Dan Mewah Kalau Kenyamanan Sudah Sudah Usah Dilagukan Lagi Nyaman Aman Dan Bagus Cocok Untuk Segala Medan Bagasinya Yang Belakang Pun Lumayan Banyak Karena Tidak Ada Bantunya Kemudian Yang Menempati Orangan Kedua Dari Brand Hyundai Harga 120 Jutaan Ditempat Yunday H1 Keluaran Tahun 2012 Mobil Besar Ini Mirip Mobil Alphard Mungkin Lebih Besaran Ini Dari Alphard Kadang Bangkunya Terdiri Dari Empat Bangku Seperti Itulah Jadi Bisa Memuat Banyak Penumpang Bukaan Pintunya Sliding Seperti Ini Di Pasaran Lumayan Banyak Sebenarnya Yunday H1 Ini Pajaknya Kurang Lebih 4,4 Jutaan Bermesin 2,4 Liter Bensin Dan 2,5 Liter Diesel Jadi Ada Dua Pilihan Tapi Yang Paling Banyak 2,4 Liter Bensin Di Pasaran Sangat Lapang Dan Cocok Untuk Armada Perusahaan Travel Seperti Itulah Ataupun Usaha Lainnya Karena Bisa Memuat Banyak Penumpang Seperti Ini Lumayan Lumayan Keren Lumayan Ergan Mirip Alphard Selanjutnya Diurutan Ketika Dari Brand Hyundai Harga 120 Jutaan Ditempat Hyundai Avk Tahun 2015 Mobil Hatchback Keluaran Hyundai Ini Di Pasaran Lumayan Agak Banyak Yang Sering Saya Lihat Juga Yang Hyundai Avk Ini Lumayan Dimensinya Lumayan Agak Besar Juga Jadi Cocok Bagi Anda Yang Bertubu Besar Menggunakan Kendaraan Ini Cukup Sporty Cukup Elegan Eksteriurnya Interinya Pun Juga Lumayan Sporty Elegan Modern Dan Zaman Depan Belakan Juga Keren Interinya Juga Keren Dan Anda Bisa Mendapatkan Di Kota Anda Kemungkinan Juga Ada Kendaraan Ini Pajak Kurang Lebih 2,5 Jutaan Jadi Masih Lumayan Terjangkau Bagasinya Agak Lapang Yang Belakan Masihnya 1,4 Liter Bensin Jadi Lumayan Irit Tetapi Cukup Besit Juga Interalnya Seperti Ini Lumayan Simple Elegan Jadi Tidak Terkesan Mobil Selan Selan Selanjutnya Di Brand Chevrolet Yang Pertama Yang Bisa Kita Rekomendasikan Yaitu Chevrolet Orlando Tahun 2013 Modelnya Seperti Ini Di Pasaran Memang Agak Sedikit Agak Jarang Yang Orlando Jadi Mungkin Anda Agak Kusulikan Mendapatkan Model Mobil Ini Jika Tidak Di Kota Kota Besar Dimensinya Lumayan Besar Sebenarnya Dan Bisa Mengangkut Banyak Penumpang Dengan Bermesin 1,8 Liter Bensin Lumayan Baternaga Cuma Ben Chevrolet Ini Di Maret Tahun 2020 Ini Sudah Tidak Diproduksi Lagi Sama Kayak Ford Pajaknya 3,8 Jutaan Jadi Nanti Kemungkinan Bengkuk Resmi Juga Tidak Ada Sepertanya Tidak Lebih Sulit Tentunya Sebenarnya Nanti Maret Tahun Ini Sudah Tidak Ada Di Indonesia Lagi Tetap Mencupli Sepertanya Itu Komitmen Dari Chevrolet Indonesia Selamanya Lapang Selanjutnya Yang Menempat Dari Brand Chevrolet Harga 120 Jutaan Ditempat Dari Chevrolet Captiva Tahun 2012 SUV Keren Ini Sangat Elegan Tapi Harganya Terjangkau Ya Bisa Memuat Banyak Penumpang Karena Terdiri Tiga Baris Ada Sebagian Yang AWD All Wheel Drive Jadi Empat Roda Bergerak Semua Membagi Membagi Beban Yang Sama Bajak Nya Lebih 4 Jutaan Jadi Keren Ya Bisa Empat Roda Gerak Semua Jadi Tidak Hanya 2 WD 4 WD All Wheel Drive Jalan Terus Empat Rodanya Mesin 2 L Diesel Dan 2 4 L Diesel Nah Seperti Ini Mesin Jadi Pakai Solar Dan Lemahnya Simple Sederhana Seperti Ini Produk Dari Amerika Ini Sepertinya Masih Lumayan Lapang Karena Lumayan Besar Juga Enak Tiga Baris Penumpang Jadi Lumayan Mengangkut Banyak Barang Yang Dibolet Captiva Ini Selanjutnya Yang Menumputi Orhan Ketika Ditempat Cep Cloud Spin Tahun 2015 MPV Keren Dari Seperti Ini Bisa Mengangkut Banyak Penumpang Karena Terdiri Tiga Baris Ini Diproduksi Mulai Tahun 2013 Sampai 2016 Mulai Stop Produksi Karena Penjualan Di Pang Pasar Indonesia Kurang Laku Juga Jadi Tidak Ekonomis Lagi Sehingga Di Stop Produksi Juga Tapi Di Pasaran Lumayan Banyak Barang Jadi Anda Mudah Mendapatkannya Dan Cenderung Barang Masuk Mulus Dan Bagus Yang Adara Yang Ada Di Pasaran Indonesia Bekas Pajaknya 2,3 Jutaan Ada 2 bilion Mesin 1,3 Liter Diesel Dan 1,0 Liter Bensin Tapi Yang Banyak Laku Di Pasaran 1,5 Liter Bensin Modelnya Dalamnya Keren Ya Kayak Gini Elegan Banget Kalau Exterior Ya Sedeng Tapi Kalau Internya Lumayan Elegan Menurut Saya Lumayan Lapang Juga Tiga Baris Seperti Inilah Selanjutnya Yang Menempat Urutan Keempat Dari Brand Chevrolet Harga 120 Jutaan Dibertempat Oleh Chevrolet Avio Tahun 2014 Kendaraan Hatchback Dari Chevrolet Ini Lumayan Laku Juga Di Pasar Indonesia Yang Chevrolet Avio Mungkin Jika Anda Menempatkan Di Kota Anda Kemungkinan Bisa Juga Jadi Cocok Untuk Mobil Sitikar Anda Untuk Mahasiswa Mahasiswi Pemuda Pemudi Ataupun Masih Bekerja Yang Baru Kerja Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Baru Menikah Anak Baru Satu Dua Cocok Menggunakan Kendaraan Ini Apalagi Hanya Hidup Di Kota Kota Gang Sempit Cocok Menggunakan Kendaraan Sitikar Seperti Ini Pajak Kurang Lebih 2 Jutaan Bermesin 1,4 Liter Bensin Irit Handal Dan Berkenada Seperti Itulah Jadi Masih Keren Masih Jaman Anak Mudah Banget Keren Sporthy Banget Seperti Ini Jadi Tidak Malu Malu Jika Anda Gunakan Sebagai Kendaraan Pribadi Anda Bagasi Yang Terakhir Pun Masih Luas Karena Agak Besar Juga Selanjutnya Yang Di Beralih Di Band Datsun Harga 120 Jutaan Ditempati Datsun Cross Keluaran Tahun 2019 Modanya Seperti Ini Mirip Datsun Ini Mirip Dengan Datsun Plus Panca Cuma Lebih Keren Lebih Tinggi Lebih Fisch Lagi Tapi Ininya Sama 1,2 Liter Bensin Handling Porcelain Enak Ada Di Depan Cuma Secara Dimensi Dalamnya Memang Kurang Lapang Seperti Itulah Kurang Datsun Kurang Lapan Terkadang Kurang Nyaman Juga Kalau Yang Datsun Ini Wajahnya Kurang Lebih 2 Jutaan Bermesin 1,2 Liter Bensin Cuma Ini Datsun Mulai Awal Januari Ini Januari 2020 Ini Sudah Tidak Diproduksi Lagi Jadi Kalau Ada Datsun Masih Dijual Detailer Itu adalah Sisa Produksi Jadi Nanti Sudah Tidak Ada Jatun Lagi Sehingga Harga Jualnya Kemungkinan Agak Jatuh Lagi Sepertanya Lama 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 Juga Semakin Sulit Dan Mahal Jatuh Wala Masih Di Pegang Oleh Brand Nissan Tentunya Demikian Daftar 60 Mobil Harga Bekas Harga 120 Jutaan Selan Terima Tidak